Halo semuanya kembali lagi dengan channel EFONDERS KEMOTORJIP INDONESIA jadi hari ini saya akan mau bahas tim Red Bull ya yang belum nonton Ferrari sama McLaren bisa nonton di video sebelumnya dan tim lainnya juga jadi kita bahas tim Red Bull Red Bull ini tim yang menurut saya luar biasa progresnya gitu dan persaingan tahun ini eh eh F1 tahun ini seru karena ya faktor utamanya Red Bull yang bisa menyaingi Mercedes gitu Red Bull tahun lalu juga keliatan banget lewat Max Verstappen bisa menyaingi Mercedes ya dan bisa dibilang juga ya meskipun tahun lalu apa ya Albon kurang lah kurang memuaskan tapi tahun ini bener-bener luar biasa banget gitu Red Bull jadi kita langsung aja ya bahas ke pembalapnya dulu yang pertama juara dunia F1 2021 Max Verstappen Verstappen ini kan pembalapnya masih muda setiap tahun itu mengambil progresnya cukup bagus banget dan tahun ini Verstappen mendominasi mendominasi dari segi balap semua balapan bayangin dari 22 balapan cuma 4 kali gagal podium itu pun 3 kali DNF 1 kali juara 9 di Hungari sisanya podium 10 kali kemenangan 10 kali pole position gila banget itu kalau menurut saya pribadi itu kan ya era hybrid sekarang ini kan ya Mercedes ya lebih dominasi tapi tahun ini Verstappen mendominasi banget sih dan keliatan banget dia bisa menyaingi 7 kali juara dunia Lewis Hamilton gitu kan yang pengalamannya pengalamannya skillnya dan lain-lain gak bisa dirimakan sebelah mata gitu kan dan bisa dibilang juga apa ya Verstappen ini juga pembalap yang cocok gitu kayak balapnya yang agresif defense yang keren banget tahun ini kalau misalnya lewat aja lewat Lewis sama Max gitu yang bener-bener di battle itu bikin kita seru banget ya apalagi ya tapi yang ada juga dirty dirty defense dari Max ya contohnya di mana di Monza gitu kan hampir ya hampir kena kepalanya Lewis Hamilton untung aja ada halo gitu kan dan tapi tahun ini juga Max juga memilih insiden yang cukup berat juga di Silverstone di Baku dan lain-lainnya itu kan tapi tahun ini bener-bener Max menunjukkan kualitasnya gitu kan meskipun muda tapi bisa menunjukkan bahwa dia tuh sebagai driver pengalaman gitu dan ya gak bisa dibahas banyak bahas banget lah Max ayah satu lagi nih Max bakal menggunakan nomor 1 tahun depan nomor urut 1 ya balapan nih wow itu jarang banget dipakai sama F1 terakhir tuh Red Bull juga yang pakai lewat Sebastian Vettor 2014 waktu itu pakai nomor 1 karena 2013 dia juara dunia ya kita langsung aja ke Sergio Perez Perez ini menggantikan Albon tahun lalu yang mengecewakan banget tahun ini Perez apa ya bisa dibilang mengejutkan Red Bull berani mendatangkan Sergio Perez yang pengalaman gitu apakah Perez bagus yes tapi untuk kualifikasi masih belum ya karena Perez finish terbaiknya kedua kualifikasi maksudnya itu di Imola sisanya kan cuma ketiga beberapa kali sisanya kan juga beberapa kali ini nggak lolos Q1 sekali di Sanford Q2 itu beberapa kali nggak lolos gitu kan jadi Perez ini kualifikasinya kurang tapi untuk balapan itu keren kalau menurut saya Perez itu termasuk yang keren gitu kan apalagi yang kita bahas di Abu Dhabi itu kan defense nya Perez itu kan bagus banget gitu kan dan Max memang nggak usah kita nggak usah terus bahas yang last lap gitu ya karena udah banyak dibahas terus juga ya emang Max memang kayak gitu kayak balap yang agresif beda sama Perez yang defense nya lebih agresif kan Perez tahun ini apakah bagus awal kualifikasi nggak lolos Q2 dan apa ya bisa dibilang balapannya malah bagus gitu top 5 nggak salah gitu di Imola juga sama dia bisa finish ke eh pusat kedua tapi balapannya jelek tapi dibaku dia bisa menang gitu kan ya meskipun agak lag juga karena Hamilton melebar Filtup pernah brok batas tapi kan Perez kan bagus gitu lah dan Perez juga apa ya bisa dibilang membantu Verstappen di menjelang menjelang untuk juara dunia gitu awal-awal nggak bantu sama sekali kalau menurut saya malah bilang nggak bantu gitu malah membotas yang membantu tapi kita nanti bahas ya Mercedes saja tapi tahun ini bener-bener Red Bull yang luar biasa banget belum bisa terutama Perez yang berhasil contohnya perannya membantu Verstappen meskipun belum bantu konstruktor sama sekali kelemahan dari Perez yang tadi saya bilang adalah Perez itu kualifikasinya masih kurang dan harapannya tahun depan Perez kualifikasinya masih lebih baik lagi kenapa? kalau nggak baik lagi susah untuk menang gitu kan karena pole position ini pengaruh eh kualifikasi itu pengaruh banget sama balapan mungkin beda sama motor GP ya kalau motor GP kan nilip lebih ada space nya gitu kalau F1 kan susah space nya gitu kan di blok gampang di blok lah jadi komentar itu aja sih dan oh iya juga setelah gini tahun depan Honda udah gak udah keluar ya masih tapi Red Bull masih pakai mesin Honda tapi Honda yang eh Red Bull yang mengembangin mobil mesinnya sendiri itu pakai namanya tuh Red Bull Poltrain ya jadi Red Bull yang mengembangkan mesinnya sendiri jadi pabrikannya udah gak mengembangkan mesin Honda lagi sama kayak Alfa Tauri juga jadi itu aja sih yang bisa di saya bahas eh jangan lupa untuk kritik komen di bawah mengenai video ini jangan lupa untuk eh like comment dan subscribe eh video ini agar terus berkembang dan seribu subscriber akan QnA pokoknya tentunya pasti akan QnA dan kalian bisa tanya apa aja gitu makanya kalau yang penasaran cepet aja nanya subscribe sampai seribu langsung saya tanyain langsung kalian boleh nanya apapun gitu kan tapi ya penanyiannya yang yang baik ya mungkin nanti nantinya kita bahas tunggu seribu subscriber dah dan sampai jumpa di video berikutnya eh ya besok saya akan upload dan tentunya saya akan juga upload sama bareng bahas Mercedes juga oke sampai juga di video berikutnya terima kasih terima kasih